hahaha Oke guys jadi kali ini kita mau review Ben Sunda Express jadi ini Ben Sunda Express itu buat dimakan di rumah ya ini praktis buat buka puasa atau buat shower kita unboxing aja jadi ini untuk pemesanannya nih ada di deskripsi ya kita buka aja isinya apa aja isinya apa aja ya kita buka kemarin pesen apa aja ya udah ada namanya nih udah ada namanya nih banget nih banget dirobek aja kemarin kita pesen apa nih semur jengkol ini semur jengkol ya semur jengkol terus ini 35.000 ya kalau satu 35.000 kalau beli tiga 100.000 terus pesen apa lagi ya ini ayam goreng lengkuas ayam goreng lengkuas ini ayam goreng lengkuas ini masih dingin masih dingin toh iya masih dingin cumi sambal mbek ini cuwi sambal mbek ini cuwi sambal mbek ini cuwi sambal mbek ini apa nih ayam suwir cabai kering ayam suwir cabai kering ya ayam suwir cabai kering ini tunjang 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 mercon oh itu tunjang apa tunjangnya tunjang mercon oh ini kenapa itu ayam suwir cabai kering ini tunajir cabai kering iya ini dingin nih jadi kita pesen 6 menu ya pesan menu Wow kita angetin dulu udah guys jadi ini masakannya udah 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 di angetin semua jadi sekarang kita tinggal waktunya makan ya jadi tadi gue pesen 6 menu ya jadi pesennya itu harus dari kemarin ya jadi pesen itu kemarin dikirim hari ini kalau misalkan mau datang langsung juga bisa ke Ben Sunda yang di Gandaria untuk cabai Jakarta Selatan atau kalau misalkan buat yang di Tanggerang itu di daerah Pegulang bisa datang langsung kalau ini dikirim biar gojek pesen kemarin dikirim hari ini pengkirnya Rp20.000 udah nggak sabar nih ya dulu ya Nah jadi gue pesen tunjang mercon ini tunjang mercon udah kebayang lah ya ini biasanya kayak gimana terus jengkol oh no jengkol terus cumi ini cumi sambal ini semua ini 35.000 ya Nah kalau ini ayam suwir cabai kering ayam suwir cabai kering banyak banget setelah itu ini ayam semua atau ada campuran lainnya kita coba sama ini ikan tunajerit tunajerit tapi terus ya tadi namanya aja tunajerit sama ini tadi ayam goreng lopoas gue nggak tahu cara masaknya cuma gue karena ini bumbunya kepisah jadi ini kayak bumbu mentah gitu jadi gue goreng dulu nih si ayamnya gue goreng terpisah terus gue tumis si bumbunya gue nggak tumis sebenarnya kayaknya kalau di tempatnya langsung kayak sambal matang gitu kayak kita coba sebenarnya pakai tangan aja kali ya udah maksudnya aku ndak cengkul atau wazh ke apa tadinya ke warnuk kunspis dan ok Cumi, cumi sambal gue Guys, cumi sambal gue Bulk itu mah ga udah ya Ayam kering, ayam suir, cabe Ayam suir, cabe Ayam suir Jadi cara masaknya itu sebenernya kan datangnya itu dalam keadaan dari freezer gitu Jadi disarankan itu direndem dulu ya Direndem di air hangat, setelah direndem baru ditumis ya atau dipanaskan di microwave Oke, minum dulu Bismillahirrahmanirrahim Enakannya pake tangannya Enaknya makan pake tangan Bismillahirrahmanirrahim Gue mau coba Cengkolnya dulu Oh no Jengkolnya sih empuk ya Tidak terlalu pedas sih Tidak terlalu pedas sih jengkolnya Tidak terlalu pedasnya Tidak terlalu pedasnya serang Untuk bumbunya Bumbunya sih standar ya Standar sempur jengkol pada bumbunya Tidak terlalu pedas Tidak terlalu pedas Tidak terlalu pedas Tidak terlalu pedas Benar-benar pedas Tapi enak Ini juga cuminya Ini pie sambal embe ya Jadi, cuminya ini agak asin ya Emang cuminya asin loh ya ini ya Cumiya asin Cuminya juga empuk Biasanya kan kalau cuminya asin Itu kan agak keras ya Tapi ini empuk sih Cuminya asin tapi empuk Cuminya pedes Cuminya pedes Ini guys Ini tunjang berconnya Ini cumin Cumi sabambe Ini ayam suir Ini tunat Tunat jerit Ayam warna kuas Mantap nih nih semuanya Pada umumnya pada semuanya Ayamnya ayam suirnya Ayam suirnya Ayam suirnya terlalu asin loh gue Ini terlalu asin karena habis Makan cumi atau memang asin ya Aguinin dulu Tidak ada yang beberapa Ambilnya emang hati Lalu ini enggak Ayam suirnya dicampurin sepanjangkai sempir coba ya gula jeritnya gula jerit hmm Udah semuanya Sumpah Semuanya pedas Ini pedas Mancor-mancor dan ternyata Sampai pautan Ilobos Sampai Ini Sampai ini pedas bukan siam yang nongkot, ini enggak pedas ya, ini gue pedas yang disemakan ayamnya kayak ayam pilan gitu, empuk, ini empuk, ini kayak karage gitu gue suka yang siam lengkuasnya gue cobain sambalnya, sambalnya kayak sambal matah kalau gue tapi gue suka nih, gue suka bawang juga ini ayamnya itu, ada terigunya gitu, ya kayak ayam karage gitu, kayak ayam karage gitu, tapi enak gue suka nih si ayam ininya, gue pokoknya mesti coba, pokoknya kalau pesen Ben Sunda Express pesen ini, ayam goreng langklas, gue suka, sambalnya juga suka nih sambal matah ini buat bulan kuasa gini enak kayaknya buat kalian yang males banget, ini buat bulan kuasa gini enak kayaknya buat kalian yang males banget ini buat WhatsApp, karena tinggal order aja via WhatsApp, ke nomor ini, ke adminnya kalian sudah expressnya disini, jadi saat per menu nya itu 35 ribu, ini bener 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 berapa nanti kalau menurut gue sih ikan nah ini kan satu menu nya bisa buat 4, sampai 4 orang bisa buat sampai 4 orang kangen makan di luar ya 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 udah berapa lama gak keluar kangen pada face baby 屎 Después.... kangen aja nggak ya Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.